sempat menghilang sepekan karena diduga menjadi korban penculikan seorang pocah di Balikpapan, Kelimatan Timur akhirnya ditemukan pada Selasa 6 Juli pocah berumur Kelimatan itu ditemukan di sebuah rumah ibadah di kawasan Jalan Corona 3 Balikpapan Selatan oleh warga setempat korban mengaku dirinya sempat dibawa oleh seorang pria yang kemudian meninggalkannya polisi kini masih melakukan pendidikan mendalam untuk mengungkap terduga pelaku penculikan termasuk pemerintahan CCTV yang ada di lokasi kejadian terkait dengan informasi ini sudah ada jurnalistribunkultim.com, Muhammad Zain yang akan bawa perkanyaan untuk Anda Halo, sama sore Zain Sama sore, Rekan Fisca Ya Zain, bisa dijelaskan bagaimana kronologi korban ditemukan Baik Rekan Fisca jadi untuk penemuannya sendiri ini berawal dari salah satu warga setempat bernama Suroso yang hendak melakukan ibadah sholat subuh di Musola Al Barokah kemudian ketika dia hendak memasuki pelataran masjid dia menemukan seorang anak perempuan yang duduk di pojok kemudian hanya terdiam saja namun ketika dia dihampiri Suroso ini merasa bahwa ada dia merasa tidak asing dengan anak tersebut kemudian dia mencoba menanyakan nama dari anak tersebut dan mengatakan bahwa namanya Zahra kemudian dia teringat dengan berita-berita yang tengah naik daun dimana seorang anak berumur 5 tahun bernama Zahra itu sudah hilang selama satu minggu terakhir kemudian setelah ditemukan Zahra yang terduduk di pelataran masjid kemudian Suroso meminta untuk anak tersebut menunggu sembari ia melakukan ibadah sholat subuh setelah ia usai melakukan sholat subuh ia lantas membawa Zahra ke rumahnya dan kemudian melaporkan kepada RT setempat dan meneruskan kepada pihak kursa balikpapan dan dengan demikian ya kepolisian bersama keluarga lantas mendatangi lokasi tempat ditemukannya Zahra yaitu di Musola Al-Baraka Jalan Peronatiga Kelurahan Singgan seperti itu kurang lebih untuk penemuan dari si Zahra oke lalu seperti apa kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh warga baik untuk kondisi dari Zahra sendiri ketika ditemukan ini dia sudah menggunakan pakaian yang berbeda dengan ciri-ciri yang diumumkan oleh orang tua korban yaitu dengan pakaian berwarna biru merah seperti itu kemudian untuk kondisi dari anak anaknya sendiri ini dalam kondisi sehat dan ketika ia melihat ibu dan keluarganya dari Zahra sendiri ini tidak tidak melupakan jadi ketika ia melihat ibu dan kakeknya ia lantas mendatangi ibu sekaligus memeluknya jadi secara kasat mata untuk kondisi Zahra ini tidak ada dalam masalah namun dari pihak kepolisian ini tetap melanjutkan dengan melakukan observasi sekaligus itu kalau-kalau dari Zahra ini mengalami kekerasan fisik seperti itu oke lalu kini dimana keberadaan korban kenapa sudah ditemukan dengan keluarga lalu bagaimana respon mereka kalau untuk Zahra sendiri tadi setelah ditemukan dibawa ke markas polres balikpapan untuk dilakukan counseling ataupun dimintai keterangan oleh kolok anak dan setelah proses counseling selesai dari Zahra ini kemudian dikembalikan lagi ke keluarga dan untuk selanjutnya Zahra sekarang ini sudah berkumpul kembali bersama keluarganya seperti itu oke lalu beran bukti apa saja yang ditemukan oleh kepolisian terkait dengan kasus ini baik kalau untuk beran bukti yang ditemukan ini ada bekas pakaian yang digunakan Zahra terakhir saat ia hilang kurang lebih pada minggu lalu selasa tanggal 29 Juni 2021 kemudian baju yang ia kenakan sekarang ini dan beberapa lembar plastik yang sempat diduga digunakan untuk menutup wajah dari Zahra sendiri namun dari pihak kepolisian belum menyempulkan bahwa plastik tersebut digunakan untuk menutup wajah dari korban hanya saja menduga bahwa plastik tersebut digunakan hanya sebagai pengganti jas hujan ketika Zahra ini dibawa oleh pelaku jadi itu sementara untuk berhubungan namun namun setelah diminta keterangan oleh kepolisian untuk ayahnya sendiri ketika kejadian berlangsung itu sedang berada di kalimatan utara sehingga untuk dugaan yang mengarah ke ayahnya ini dicabut nah setelah diminta keterangan dari Zahra Zahra sendiri mengaku tidak mengenal dengan pelaku yang membawa dia jadi dia hanya mengatakan bahwa kondisi ketika ia dibawa rumah dari pelaku ini tidak jauh dari TKP atau lokasi terakhir ia dibawa kabur oleh pelakunya seperti itu baik ibu setelah ketiga informasi ini jurnalist kami juga sempat melakukan wawancara dengan kasatres kumpul resta balikpapan komporing gapus posaputra laporan dari warga ditemukan anak-anak di masjid di musola yang di rumah kaksa timur menemukan ada seseorang yang anaknya tiba-tiba ada di musola dan saat tertidur kemudian kalau dilakukan ditanya oleh jamaah masjid musola di situ dia tadi malam diantarkan kemah seseorang lagi-lagi kita masih sedikit siapa lagi-lagi tersebut dan yang kedua dari situ jamaah melihat dari wajah korban waktu itu dia melihat di portal balikpapan dan di facebook dia di metos dia berikirnya anak yang kemarin hilang dia melakukan kepada kepada keluarga korban dan pores yang kita tahu untuk mendatangi ke sana terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sampai jumpa sel para ikut ata dengan dan kata de cimento kemah kemah ban hari sampai ketika it